Apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Majelis Hakim menyatakan tidak ada bukti pendukung adanya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati oleh Nofriancia Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam pertimbangan putusan terhadap Perdi Sambo pada Senin 13 Februari 2023. Wahyu menyampaikan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengalili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Menimbang bahwa, sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Permat tersebut mengatur adanya relasi kuasa yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi yang menimbulkan ketidaksetaraan satu sama lain. Menurut Wahyu dalam konteks relasi antargender, hal itu akan merugikan posisi yang paling rendah. Selain itu, Hakim juga mengatakan bahwa pendidikan Brigadir J hanyalah seorang yang lulusan SLTA. Brigadir J juga hanya seorang ajudan dengan pangkat Brigadir yang ditugaskan untuk membantu Putri Candrawati. Dari pengertian di atas, maka disebutkan, orang yang memiliki posisi lebih unggul, juga dominan dalam hal ini adalah Putri Candrawati. Dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propan dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud tidak sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!